Ikan toman, taksonomi, morfologi, asal sebaran, jenis, kuliner, dan ikan hias. Secara tradisional, toman fish atau ikan lain yang termasuk dalam keluarga gabus, chenide, sering digunakan untuk menyembuhkan luka. Manfaat tersebut sebenarnya berasal dari kandungan albumin, yaitu protein yang juga bisa didapatkan dari putih telur. Ikan toman merupakan salah satu spesies ikan gabus terbesar. Dalam bahasa Inggris, toman disebut Indonesian snackehead, giant moodfish, red snackehead, dan masih banyak nama lainnya. Sementara itu, nama toman atau ikan gabus digunakan di Malaysia dan Indonesia. Taksonomi Tubuh ikan yang dapat tumbuh mencapai lebih 1 meter diklasifikasikan sebagai berikut, Animalia filungcordata kelasaktinopteri giordoperciiformes family chenidae genucana spesies, mikropeltus. Ciri-ciri dan morfologi, ukuran rata-rata ikan gabus yang biasa dikonsumsi adalah sekitar 40 cm. Sementara itu, ikan toman, anggota dari family giant cap, bisa tumbuh hingga lebih dari 1 meter panjangnya. Toman terbesar yang pernah ditemukan memiliki panjang hingga 1,5 meter dan berat sekitar 20 kg. Toman yang masih kecil berwarna merah, setelah 2 bulan muncul garis-garis kemerahan dan hitam di tubuhnya. Garis-garis kemerahan itu kemudian hilang ketika ikan sudah dewasa dan besar. Sebagai gantinya, kulit toman berubah pola menjadi warna biru-hitam putih pada tubuh bagian atas. Ikan toman kecil pun bisa diperdagangkan di pasar ikan sebagai ikan hias peliharaan untuk ditaruh di akuarium atau kolam. Ketika ikan ini mencapai usia dewasa, mereka dapat merangkak ke daratan dan menghirup udara. Namun tidak bisa dilakukan di semua tempat, harus di tempat yang berlumpur atau berawa. Oleh karena itu, toman disebut juga mudfish atau ikan lumpur. Toman memiliki kemampuan menghirup udara menggunakan paru-paru yang terletak di belakang insangnya. Adanya paru-paru ini memungkinkan ikan toman hidup di perairan rendah oksigen yang cenderung dangkal. Di perairan seperti itu, toman terkadang naik ke permukaan untuk menghirup udara. Paru-paru ikan toman juga memungkinkan mereka melakukan perjalanan jarak pendek di darat. Tapi toman tidak bisa berburu di darat karena tidak bisa menopang tubuhnya yang besar dengan sirip yang kecil. Asal dan sebaran Dengan nama latin cana micropeltus, asal-usul dan persebaran toman dapat ditelusuri hingga ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia. Ikan toman juga ditemukan di India Barat Daya. Penyebaran ikan ini sangat janggal karena wilayah Asia Tenggara dan India berjarak sekitar 2.500 km. Populasi ikan toman di India diakini berasal sebelum abad ke-19. Namun pada tahun 2011, ditentukan bahwa populasi toman di Asia Tenggara dan India adalah spesies yang terpisah. Nama ilmiah toman di Asia Tenggara adalah cana micropeltus, sedangkan di India disebut cana diplograma. Di Indonesia, ikan toman tersebar di kawasan barat, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Perairan lain di Asia Tenggara yang menjadi habitat ikan ini adalah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Laos. Jenis ikan toman Ikan toman selain sebagai ikan konsumsi, predator liar ini juga menjadi koleksi pengisi akwarium bagi pecinta ikan hias. Ada beberapa jenis ikan toman atau snackhead yang bisa menjadi pilihan, antara lain. 1. Cana melasoma, black snackhead Ikan toman ini hidup tersebar di perairan Thailand Selatan hingga ke Semenanjung Malaysia, Singapura, Kalimantan serta Sumatera. Namun toman hitam tidak ditemukan di perairan Jawa. Toman hitam hidup di aliran sungai-sungai hutan yang jernih, akan tetapi ada juga yang hidup di hutan rawa gambut berair keruh. 2. Cana marulioides, emperor snackhead Ikan ini bisa ditemukan di Thailand Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Umumnya jenis toman emperor hidup di sungai yang ukurannya lebih besar atau di danau yang berada di pedalaman hutan. 3. Cana makulata, blocet snackhead Sebaran toman bercak meliputi perairan China Tenggara dan Vietnam. Seluruh tubuhnya berwarna putih dengan bercak hitam. Ikan ini mendiami sungai yang tenang dan arusnya lambat. 4. Cana marulius, bullseys snackhead Toman marulius berasal dari Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Thailand hingga China Selatan, Laos, dan Vietnam. Habitat yang disukai ikan ini adalah sungai-sungai besar, danau pedalaman, kanal, dan rawa-rawa. 5. Cana lucius, forest snackhead Sebaran ikan ini sangat luas, membentang ke timur dan selatan mulai dari sistem sungai Mekong hingga wilayah Indochina termasuk Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, Myanmar, dan semenanjung Malaysia, kepulauan Sunda Besar di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa serta pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Ikan toman ini bisa hidup di berbagai jenis habitat meskipun cenderung menghindari air yang mengalir cepat dan lebih cocok hidup di kawasan hutan rawa dan anak sungai. Kuliner ikan toman Di Indonesia, toman lebih dikenal sebagai ikan gabus. Ikan ini dibudidayakan pada kolam dan peternakan khusus. Terkadang toman juga dijadikan bahan aduan karena sifatnya yang agresif dan cenderung terlibat perkelahian bila dipertemukan dengan toman lainnya. Meski begitu, ikan gabus lebih dikenal sebagai bahan pangan, terutama disajikan di restoran Tionghoa. Di Thailand, toman diolah menjadi berbagai macam menu masakan. Biasanya toman dipanggang dan dijajakan di pinggir jalan. Di pedesaan India, ikan toman memiliki reputasi sebagai ikan yang sangat baik untuk dikonsumsi karena toman hanya mau mengonsumsi pakan hidup, bukan pelet atau pakan buatan lainnya. Di berbagai budaya Asia lainnya, mengonsumsi ikan gabus dipercaya dapat membantu proses penyembuhan luka, misalnya setelah melakukan operasi, mengalami luka cukup parah, dan lain-lain. Toman sebagai ikan peliharaan Ikan toman usia remaja sering diperdagangkan sebagai ikan peliharaan atau ikan hias. Beberapa penjual ikan juga menjual toman sebagai pakan untuk ikan predator karnivora yang ukurannya lebih besar. Toman adalah predator yang rakus. Ikan ini akan mengejar dan memakan apapun yang bisa masuk ke dalam mulutnya. Oleh karena itu, akan berbahaya jika menempatkan toman dengan ikan atau hewan air lainnya yang ukurannya lebih kecil. Akan tetapi, toman diketahui bisa ditempatkan di akwarium bersamaan dengan ikan arwana silver, ikan badut pisau, ikan oskar, dan ikan lainnya yang ukuran tubuhnya setara. Dengan cara ini, ikan toman tidak akan memangsa ikan lainnya di akwarium. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Bantu channel ini agar bisa berkembang, supaya lebih semangat membuat kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya.